Suksesnya program waraga desa, saban tauna beki ngeronjat. Kayan serupa gitu teh katiten tinang ngeronjatna alokasi waraga desa. Dina tahun 2018, pemerintah ngancokin alokasi waraga desa anuniti 70 triliun. Saban desa nyangking waraga timimiti 800 juta, tepika opat miliar. Menteri Desa Daerah Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, Nembraken, saban tauna cangkingan tinaprak-perakan program waraga desa Kawilang HD, lantaran bisa ngawangun infrastruktur anus samemihna tajan kungsi diwangun di Indonesia. Disaprak di Pitembeyan, waraga desa Anuka Serap menitih 82 persen, Tului tahun 2017 naik jadi 87 persen, Turta Dina tahun 2018 jadi 88 persen. Liantik itu, Kementerian PDTT ditargetkan memeres 5.000 desa tertinggal, tepika tungtung tahun 2018. Sana jangkitu tepika bulan Mei 2018, perak-perakan memeres desa tertinggal ngaliwatan target tepika 7.000 desa tertinggal. Data target RPJM sampai tahun 2019 sudah tercapai. Pemerintah Pak Jokowi ditargetkan memereskan 5.000 desa tertinggal sampai akhir tahun 2019, sampai bulan Mei tahun lalu sudah hampir 7.000. Ditargetkan untuk menciptakan 2.000 desa terkandiri, sampai Mei tahun lalu menurut data BPS sudah 2.700. Sejoroning itu, Wakil Ketua MPR RI, Muhaimin Iskandar Nemraken, pengamunan desa ngaliwatan di Kamalirkenana Waraga Desa Aya Hasilna, terbisa dijadikan contoh, lantaran pengamunan Tihandap lebih efektif, Batan Andi Kucurken Tiluhur. Melalui penggelontoran dana desa ini terbukti berhasil, dan ini harus terus berhasil, dengan cara semua yang menjadi pelaku pembangunan di desa, benar-benar terus-benar bertanggung jawab. Transparan, akutabel. Karena apa? Karena kalau pembangunan dengan model dana desa ini sukses, akan menjadi contoh dan menjadi model pembangunan dari... Eta Program Waraga Desa Tengar Rojong Target Pamerentah Lebah Nga Wangun 2.000 Desa Mandiri, Anu Mampu Nga Hontal 2.700 Desa, Atau Nga Lewihan Target. Budi Setiawan, Bandung TV